halo halo teman-teman balik lagi channel gue Ximtech kita lanjut lagi dari Kapten Tsubasa Dream Team ya kita lihat update ya Tumpen ya lagi update biasanya kalau nongol banner begini ini biasanya gacha ya cuman ya ngerti lah teman-teman ya dp-nya juga habis jadi kita cuma bisa bahas ya gacha-gacha sedikit lah teman-teman ya untuk inilah palingnya 25 milion download Wah ternyata Kapten Tsubasa Dream Team udah 25 juta download ya Dream transfer Oke kita lihat ya ya ini stepnya lumayan murah mungkin nih jebakan ya temen-temen ya untuk ada banner tanggal lusa ya atau tanggal berapa yang kita lihat ya ini ada Genzo Izizaki sama teger brand ya Kenapa teger brand ya ya kalau Roberto mungkin lebih menarik ya 20 20adrim ball Oke kita lihat yang ini ya meskipun nggak sampai step 6 sih tapi ya lihat-lihat bahwa boleh lah ya ya teman-teman untuk pengumuman giveaway itu nanti hari hari apa ya nanti yang banner ini ya tunggu banner yang hijau ticap ya keluar Oke ini kayaknya SSR biasa ya nih yang ini ya eh s-type player ya ini gua nggak tahu nih isinya cuman kalau nggak salah gua sih ya kalau menurut bocoran itu ada kelihatan baru yang ha ya ini tambah liya komen baru ha juga nih jangan-jangan s-type limited ya teman-teman menarik deh menarik ah siapa ada Pierre isinya kan ada Pierre ada leon tanggal 22 Wow masih lama ya Rabu ya hari Rabu ya teman-teman ya pengumuman giveaway hari Rabu Aduh Oke kita lihat apa namanya pemen baru ya dua futsal si Nosuke Kazami bisa forward bisa M attack 2000 ya driblenya 6600 7500 pasinya kecil Oke defense juga kecil fisikalnya juga standar nih ngomong-ngomong nih Oh kick shot momentum 440 ini sudah selesai momentum kan nih Oh enggak ya dari momentumnya kecil ya Hai awan tuh sama pemain barunya Furukawa futsal duo futsal combo precise pas skill dribble high bowler ya ini tim skill Japanese player offset plus 15 persen Wah ini sama kayak Subarka ya combination Furukawa 5 persen terus golden 23 plus 4 persen yang mana nih ya skill type ya Wah kalau ada bisa pisah asik nih misalkan 23 adik tuh ditambah gold misaki 23 juga tambah 55 tambah 409 persen cuy skill block cancel 70 persen ya ya ini lumayan sih kalau menurut gua teman-teman ya cuman pure support ini kayaknya cuman kawan-kawan satu doang ya kalau tukang nyetak sih kayaknya berat ya teman-teman ini mungkin ini buat ngelengkapin pemain golden 23 aja kali ya daripada yang tadi gue lebih tertarik yang ini nih ya driblenya 6600 syutnya 6000 pasinya 7400 ya defensenya kecil ya dua-duanya nggak bisa defense speednya 5200 ya powernya 5100 teknik 7600 kotaro Furukawa low bowler ya yang tadi highball yang ini lowball pivot pas wah pivot nih teknik ini ya teknik di futsal namanya pivot futsal combo juga skill dribble swift intercept Japanese player plus 15 persen kalau punya tiga pemain ini ya Pak Furukawa terus yang tadi itu Sinosuke siapa sih lupa gue Sinosuke Kazami itu udah plus 30 tambah Subarka jadi 45 combination Kazami 5% toughness type golden 23 itu plus 4% kalau ini Misaki lagi tuh gila Misaki lagi ya 5% tuh ini ini udah 5% tadi 9% udah 14% Wah Misaki makin galak ya teman-teman ya Misaki golden 23 ya Oke ini ada free transfer juga tiap hari multi ah kepas 1000 pet kita keteng kita buka SSR tiket ya total total katanya klub bakal ngasih itu 200 rimbol ya teman-teman ya tapi itu 200 rimbol dipecah nggak langsung 200 rimbol begitu ya dan ini udah bulan April bentar lagi udah bulan Juni teman-teman teman-teman jadi hati-teman jadi hati-hati bulan Juni mungkin ada kejutan misaki junior yut uh ada aura cuy umben nih misaki junior yut kemarin suram ya Oh 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 taruh furukawa Spitake loh dapat bonus ya lumayan ya aduh sebenernya gue pengen sih temeng gua ngamain jepang ya Oh ini ada ini ya lupa gue si kembar ya kita bahas cepet aja nih passingnya 7800 ya very good very good DM ya price of Confused Fight itu minus 10% kalau pemain ini kalah ya berarti pemusuhnya minus 10% oke satu lagi nih kembarannya Kazuo dribble 8300 ya DM juga ya 2DM ya kalau yang ini minus 550% stamina musuh wah nih lumayan oke ya temen-temen S-150 ini udah pasti mau pakai skill apapun atau mau nggak pakai skill minus 120 udah pasti wah nih udah nih lebih bagus ya daripada stamina killer kalau menurut gua ya oke monkey guard ini baru ya ribu baru tapi momentumnya kecil masalahnya nih tukang dribble tapi momentum sih mungkin dicolok skill yang lain ya temen-temen ya eh gua mungkin dua step aja ya dua step biar nggak ketinggalan yang lain pada gacha ya kami gua bisa gacha dua step barangkali dapet Roberto Wah nggak percaya no Roberto ke Roberto merah gitu wale film lumayan nih buat dicolok skill intercept ya aurora intercept oke nah tuh Roberto tuh lagi uh lumayan dapet dua jangan dupe lah Schneider gitu kan ya ampun dia lagi gentile oke oke temen-temen eh gua mungkin nanti bakal lanjut gacha ya mungkin ya mungkin nih bukan bukan pasti ya mungkin gacha di skill type step up ya tanggal 22 hari Rabu ya temen-temen jadi dua hari Rabu itu nanti pengumuman giveaway pemenangnya siapa pulsa pulsa masing-masing 100.000 dua orang yang menang ya nanti diundi nanti gua bikin di videonya temen-temen ya oke segitu aja videonya untuk kali ini temen-temen yang belum subscribe yang belum ikutan dan giveaway temen-temen bisa lihat video giveaway info yang kemarin ya kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa